Terima kasih telah menonton Pernikahan adalah momen sakral yang tentu saja diimbangi dengan persiapan yang sangat matang. Konsep hingga eksekusi setiap detail acara termasuk pelaminan dan venue pernikahan harus dipersiapkan sematang mungkin. Namun apa jadinya jika pelaminan pernikahan itu malah terkena banjir? Hal itu lah yang terkam di video unggahan akun tiktok atrio perdana 39. Tampak aliran air yang begitu deras melewati lokasi pernikahan hingga menyebabkan pelaminan yang sudah ditata sedemikian rupa menjadi basah. Dikutip dari tribun Lampung meskipun banjir tidak tinggi namun aliran air yang deras menyebabkan lokasi tersebut sulit untuk digunakan melanjutkan pernikahan. Tak diketahui jelas apakah pernikahan sedang berlangsung ketika banjir terjadi. Yang pasti tampak sejumlah warga sudah berteduh di teras salah satu rumah terdekat. Kursi-kursi yang semestinya dipakai untuk tamu juga langsung dibereskan. Sementara sejumlah orang malah terekam duduk di atas pelaminan lantaran mereka pun terjebak dan tidak bisa kemana-mana dengan aliran air yang begitu deras. Pemilik konten sendiri bahkan menciptakan keterangan yang menyiratkan bahwa venue pernikahan tersebut didirikan di jalan umum. Seperti diketahui belakangan media sosial memang kerap diramaikan dengan keluhan pemilik hajatan yang sampai menutup jalan dan mengganggu mobilitas masyarakat setempat. Video ini pun langsung diramaikan dengan banyak komentar warganet. Namun bukan cuma mengomentari soal hajatan yang digelar sampai menutup jalan umum, warganet rupanya malah berseloroh bahwa pernikahan tersebut digelar dengan konsep ala pemandangan sungai. Demikian informasi kita kali ini, jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpos dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpos News Video.